Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu sekalian Apa kabar? Oh ada bapaknya juga ya Semoga kita Senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Ibu bapak sekalian Kali ini saya ingin berbagi Pengetahuan tentang Taman Toga Yang nanti akan Ibu bapak bangun di desa Guntung Gidul ini Tumbuhan merupakan salah satu Karunia dan rahmat dari Allah Sebagai sarana kehidupan Allah menciptakan Aneka macam tumbuhan Yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan Manusia Antara lain sebagai bahan pengobatan Di dalam Al-Quran dan Hadis Ada petunjuk bahwa Beberapa tanaman dapat dikonsumsi Dan mempunyai kemanfaatan Untuk pengobatan Apa pengertian dari tanaman obat Dan apa pula tanaman obat keluarga Tanaman obat adalah tanaman Yang memiliki khasiat obat Dan digunakan sebagai obat Dalam pencegahan Maupun penyembuhan suatu penyakit Nah Tanaman obat yang ditanam di halaman rumah Atau di pekarangan Itulah yang biasa kita sebut dengan Tuga Nah Apabila toga Dikemas dalam penataan yang bagus Bisa menjadi Taman toga Taman toga adalah Sebuah area Atau sepidang tanah Yang ditanami berbagai tanaman obat Dan diberikan beberapa komponen tambahan Sehingga menjadi tempat yang menyenangkan Yang dibuat untuk memberikan Banyak manfaat Pada masyarakat Taman toga Tidak hanya sekedar adanya koleksi Berbagai macam tanaman obat saja Lebih dari itu Bisa difungsikan untuk berbagai hal Yang bahkan bisa mendatangkan nilai ekonomi Di taman toga Bisa disediakan berbagai keperluan Dan kesenangan masyarakat Misalnya Pelayanan kesehatan Berbasis herbal Sebagai tempat rekreasi Untuk wisata kuliner berbasis toga Wisata edukasi Ada kebugaran korner Bisa selfie korner Kemudian Itu semua Juga bisa menunjang Pelestarian alam Misalnya juga disitu disiakan Untuk penjualan bibit toga Dan untuk plasma nuftah Nah Setelah mengetahui berbagai manfaat Maka semakin tertarik kan Untuk membuat taman toga Pembuatan taman toga cukup mudah Yang penting ada kemauan Ada lahan tentunya Punya sedikit kreativitas Untuk desain taman Dan yang paling penting Sejatinya adalah Partisipasi dari masyarakat Langkah pembuatan taman toga Yang pertama Buat landscape taman toga Disesuaikan Antara luas lahan Dengan jenis tanaman yang Ingin ditanam Dan model penanamannya Apakah mau ditanam di lahan Atau di pot Kemudian Membangun taman toga Sesuai layout Menanam toga Kemudian Menata dan membersihkan taman toga Administrasi toga yang ada Inventarisasi toga Dan pembuatan label Dan memaksanya Pada masing-masing tanaman Ini Beberapa contoh Landscape Taman toga Landscape dibuat Sesuai dengan luas lahan yang ada Sesuai dengan fungsi yang diharapkan Dan juga Tentu saja Kemanfaatannya Serta Sustainabilitasnya Membangun taman toga Menyesuaikan dengan desainnya Sebelum membangun taman toga Perlu dipersiapkan alat dan bahannya Serta tenaga kerjanya Jangan lupa Untuk membuat perencanaan Waktu penyelesaian pekerjaan Nah Untuk menanam toga Cara budidayanya Sebagaimana budidaya tanaman pada umumnya Fokus yang harus diperhatikan Adalah Sebisa mungkin Budidaya dilakukan secara organik Alokasikan Dan tempatkan Tanaman-tanaman Sesuai layout Selain itu Juga dipilih Dan dipilah Mana tanaman yang akan ditanam Dalam wadah Dan mana yang akan ditanam Langsung di lahan Setelah tanaman ditanam Dan ditata sesuai layout Maka perlu dilakukan Inventarisasi toga yang ada Dan dibuatkan label Untuk masing-masing jenis tanaman Setiap jenis tanaman Atau kelompok tanaman Diberi label Agar masyarakat mengetahui Toga yang ditanam Di taman toga tersebut Taman toga harus selalu Dirawat Kebersihannya Agar pengunjung Merasa nyaman Ini beberapa contoh Taman toga Yang saya ambil Dari google Ibu bapak bisa Menesain sendiri Sesuai kondisi Di sesini Dengan memperhatikan Fungsi Dan kemanfaatannya Toga ini Juga bisa menjadi Wahana Untuk rekreasi Wisata edukasi Tempat kuliner Tempat selfie Penjualan bibit toga Yang semuanya Bisa mendatangkan Nilai ekonomi Dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa ini Dalam membangun Taman toga Bisa dan boleh Bekerjasama Dengan berbagai Instansi Institusi Baik pemerintah Ataupun swasta Organisasi Kemasyarakatan Dan yang paling penting Tentunya adalah Partisipasi Masyarakat Desa sini Setelah mendengarkan Pengetahuan tentang Taman toga Dan menuju ke Pembuatan Taman toga Maka Simon Untuk kelompok Sutrias Panver Besok dikerjakan ya Umpan baliknya Dikirim ke kami Tim PKM Demikian Syariah pengetahuan Taman toga Semoga bermanfaat Dan selamat Membangun Taman toga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati